KPU mencoret 101 data EKTP warga negara asing WNA yang masuk dalam daftar pemilih tetap DPT. KPU mengatakan kasus terkait data WNA masuk DPT saat ini telah selesai. Komisioner KPU Firjan Aziz, Firjan mengatakan pencoretan ini dilakukan dengan terlebih dulu melakukan proses verifikasi faktual. Selanjutnya data WNA dicoret karena tidak memenuhi syarat. Menurut Firjan, Duk Capil telah terlebih dahulu melakukan sinkronisasi sebelum menyerahkan data ke KPU. Sebelumnya KPU mengatakan telah mencoret 101 data WNA yang tersebar di 17 provinsi. Dengan jumlah terbanyak berada di Bali, 34 warga negara asing dan Jawa Timur, 16 warga negara asing. Di mana WNA ini tercatat berasal dari 29 negara. WNA paling banyak berasal dari Jepang, 18 WNA dan Belanda, 9 WNA. Apakah untuk memastikan rencana dapat dilaksanakan...